Profil Tony Firman Shah, produk asli Persebaya yang siap meledak di Liga 1 2023-2024. Profil Tony Firman Shah, produk asli Persebaya yang siap meledak di Liga 1 2023-2024. Persebaya Surabaya di bawah kepelatihan Aji Santoso rutin melakukan regenerasi pemain dari level junior ke senior, begitu pula menjelang kick-off Liga 1 Indonesia 2023-2024. Dilansir dari Indosport.com, belakangan. Aji Santoso memperkenalkan beberapa produk baru hasil binaan klub internal Persebaya dalam acara launching tim di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Salah satu pemain yang diperkenalkan adalah Tony Firman Shah. Namanya memang terdengar asing karena belum pernah menjajal kerasnya Liga 1. Tony Firman Shah merupakan binaan klub internal Putra Mars, sekaligus jebolan elit pro-akademi, EPA, Persebaya. Pemain asli Benowo, Surabaya ini sukses meraih sejumlah prestasi selama membela tim junior. Dia berhasil membawa Persebaya U-13 juara Piala Suratin 2018. Peringkat ke-3 EPA U-16 2018 dan posisi ke-3 EPA U-18 pada 2022. Namun, deretan prestasi yang berhasil dia raih tak lantas berbanding lurus dengan karirnya menembus tim senior. Dia bahkan sempat gagal lolos trial tahun lalu. Melansir situs resmi Persebaya. Tony tersingkir karena hanya Muhammad Iqbal yang lolos pada 2022. Toh dia pantang menyerah dan mencoba untuk memikat Aji Santoso sekali lagi tahun ini. Usahanya membuahkan hasil manis mengingat kali ini dia berhasil menembus squad senior. Puncaknya. Dia diberi kepercayaan menjalani debut membela Persebaya dalam laga uji coba melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu, 24 Juni 2023. Pada pertandingan itu, Tony Firman Syah sukses menyumbangkan satu gol, yang sekaligus dirayakan dengan penuh rasa haru di atas lapangan. Tony Firman Syah berhasil menorehkan debut menawan bersama Persebaya Surabaya. Dia diberi kepercayaan Aji Santoso dalam laga versus Persis Solo. Dia bersyukur bisa mencetak satu gol dan siap berusaha lebih baik lagi. Saya bersyukur, Alhamdulillah bisa mencetak gol pertama di Persebaya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Saya juga lebih bekerja keras di latihan dan semoga saya diberi kepercayaan masuk line up, kata Tony. Nah, dengan memiliki kecepatan di atas rata-rata dan naluri gol yang tinggi. Ini menjadi harapan baru untuk Persebaya memiliki striker tajam asli Surabaya. Dan itulah update Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton.